Tetangga kita kali ini datang jauh-jauh dari kota Malang dan dikenal sebagai Tembel Edan. Orang paling rusak, jahat, dan ditakuti di Malang karena gila seperti setan. Ini dia, Hyrule Anwar. Dari cerita Mas Irul di sini, gue mendapatkan banyak sekali pelajaran dan melihat kebesaran Tuhan lewat muzizat yang terjadi dalam hidupnya Mas Irul. Dimana dia harus melewati kepahitan ketika ia dibuang oleh keluarganya sendiri sampai masuk dalam dunia kegelapan. Semua kejahatan dari A sampai Z sudah pernah dilewati. Hingga ia mendapatkan sebuah cinta Tuhan yang merubah dirinya sampai hari ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Nah guys sekarang gue pengen seperti biasa ngasih tau ke kalian kalau misalnya kita sudah ada official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Kayak baju yang gue pake sekarang ini. Yup. Kalau misalnya kalian suka pecelele. Ini ada warung Daniel Tetangga Kamu. Ya, kalian bisa ngedapetin official merchandise-nya kita dengan cara langsung scan QR code yang ada di sini dan ini akan membawa kalian ke official shop dari Tokopedia kita di DMN Official Merch. Alright. Langsung cek aja toko kita dan mungkin kalian bisa ngedapetin ini untuk nge-support kita terus dan mungkin jadi bagian dari tribe kita. So, without further ado langsung aja bintang tamu kita hari ini, tetangga kita jauh-jauh dari Malang. Ini dia Pak Hairul Anwar. Alias? Alias Tembel. 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 Itu nama preman-nya Mas Hairul ternyata ya. Jadi Tembel ini Tembel Eden katanya kan. Itu yang bener-bener orang-orang tuh begitu denger kata-kata Tembel Eden atau nama Tembel Eden itu udah ketakutan setengah mati. Karena Tembel Eden ini katanya dari A sampai Z nakal-nakalnya. hancur-hancurnya udah dicobain semuanya. Bener-bener bahkan semua yang dosa, yang paling berdosa pun juga udah dilewatin juga semuanya. Tapi ternyata sekarang hari ini Mas Hairul si Tembel Eden ini malah memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Wuh, saya penasaran ceritanya seperti apa. Makanya Mas Hairul disini nih untuk ngobrol sama kita nih. Iya. Terima kasih Mas Daniel. Yes. Memang saya dulu itu orang gejat, orang rusak, orang nakal. Kalau di Malang saya disebut Korak. Korak itu kotoran rakyat. Saking kotoran rakyatnya. Jadi memang saya itu dari latar belakang saya itu kurang kasih sayang. Oke. Jadi begitu saya bertumbuh menjadi anak-anak. Dengan saya kecewa. Saya dibuang oleh orang tua saya. Saya jadi liar. Tapi ceritanya kenapa bisa sampai ngikutin atau Mas Hairul nih yang memilih untuk mengikuti Tuhan tuh ceritanya seperti apa? Bukan saya yang memilih mengikut Tuhan. Oke. Jadi saya tahu Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Oke. Dan tidak menginginkan satu orang pun itu binasa. Melainkan semua itu beroleh hidup yang kekal. Semua orang. Jadi saya itu bangga dengan ayat saya yang 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat punya nala sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ketika baca firman itu. Wow Tuhan siapa aku kau pilih. Dipilih kan saya dipilih. Dipilih diselamatkan. Dipilih menjadi terang dan garam dunia. Dipilih menjadi ambasadornya. Dipilih menjadi rekan sekerdanya. Wow siapa aku Tuhan. Kau pilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Wih. Keren banget Tuhan ya. Siapa aku padahal aku ini penjahat. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A sudah saya lakukan. Mulai berjina, membunuh. Pokoknya kalau di Malang tanya namanya tembel gitu orang bukan takut. Jijik Malang. Saya keluar dari penjara aja mereka sudah nutup pintu. Awas tembel keluar, awas tembel keluar. Anaknya orang aja gak boleh kumpul dengan saya. Awas ada tembel, awas ada tembel. Dari situ saya tambah bijak, tambah nakal. Karena saya dari keluarga yang saya itu notabene kurang kasih sayang. Mulai umur delapan bulan, saya itu udah dibuang oleh orang tua saya. Bapak saya orang Malang tentara. Ibu saya istrinya tentara. Itu di Pemantang Siantar. Ya, juar ya lubis. Terus ketika mereka nikah, dibohongin. Ibu saya yang di Medan itu dibohongin. Katanya bapak itu gak punya istri. Hamil lah saya, dibawa ke Malang. Terus tau kalau bapak saya itu punya... Punya keluarga lain ternyata. Keluarga lain. Ibu saya kecewa, saya lahir. Diberikan ibu angkat. Berarti itu dia dibuang tuh? Ya, dibuang mulai umur delapan bulan. Jadi, ibu saya kembali ke Medan sampai hari ini saya gak pernah ketemu. Suatu hari pertengkaran dalam keluarga saya. Bapak ibu saya angkat itu. Karena saya mengetahui bapak saya itu punya will, punya simpenan. Saya ngomong, bu tadi bapak itu masuk kamar, ada orang perempuan pakai kalungnya sama kayak ibu. Dan gak keluar-keluar dari kamar saya ngomong gitu. Wah, mereka tengkar. Wah, kamu lancang saya dibukulin sama bapak. Saya diajar. Wah, ibu tengkar rame sama bapak. Saya lari. Lari itu ketemu orang nakal pelajur. Wait, umur berapa ini? Itu saya kelas 5 SD. Waduh, oke. Ya, kelas 5 SD. Ketika saya dibukulin, saya ini sudah berdarah-darah semua. Nanjep, sapu. Itu berdarah-darah. Ya, ya, ya. Jadi ada sapunya, kayu-kayunya. Masuk, ya, masuk. Terus saya lari. Dia omongin gini. Rul, kenapa itu kakimu kok berdarah semua? Habis dibukulin bapak ibu saya, saya ambil nangis. Sini kamu tak omongin. Itu bukan orang tuamu. Hah, bukan orang tuaku. Orang tuamu namanya Muhammad Legimin. Bapakmu, ibumu namanya Jorya Lubis. Dari saya nangis, air mata saya nangis, langsung saya itu timbul rasa dendam. Nah, dari situ, langsung saya dekat sama perempuan akal itu, pelacur itu. Saya beri kasih sayang sama itu. Akhirnya sampai saya tidur sama pelacur itu mulai kelas 5 SD. Oh my goodness. Saya sudah mabuk, sudah berjina. Kelas 5 SD sudah. Terus kumpulan saya preman-preman. Saya cari ilmu-ilmu kekebalan supaya saya enggak mempandipajok, enggak mempanditembak. Saya jadi liar. Saya sering berantem. Kalau ada nangdut, ada apa, sering saya nusuk orang. Nyikatin orang. Pokoknya saya itu liar. Beringas. Beringas sekali. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD, sampai SD itu enggak naik 2 tahun. SMP seolah enggak naik 2 tahun. Pindah-pindah sampai 7 kali sekolah, enggak ada yang terima saya. Karena saya senang berantem. Pokoknya bikin onar terus. Masa depan suram banget. Sampai akhirnya saya itu jadi pembalap jalanan. Pembalap jalanan, kalau di Malang itu polisi ngejar saya itu enggak dapet semua. Sampai saya ejek-ejek dulu itu. Terus saya pinter main motor, balap motocross, road race. Pinter itu jambret ngajari anak-anak, jambret ngajari anak-anak. Ngerampok bang apa. Ngajari saya jadi saya pelakunya dulu itu. Setiap balap itu menang, menang saya pakai mabuk, narkoba, ganja, bel kublo, terus ke tempat pelacuran. Akhirnya saya dikontrak jadi pembalap di Jakarta, disini saya tambah nakal. Terus nikah sama anaknya orang paling kaya di Malang. Nikah enggak bahagia. Lima tahun itu sering tengkar walaupun kaya. Tapi kalau enggak, pernikahan enggak didasari dengan kasih Kristus yang saya pelajari sekarang itu. Itu sering tengkar. Tengkar akhirnya saya cerai. Cerai saya sakit hati, saya jadi bantar narkoba. Menghalalkan segala cara supaya saya itu berhasil menurut pikiran saya. Tapi akhirnya tidak. Berman Tuhan mengatakan apa. Kalau orang kepingin lekas kaya mendatangkan hukuman. Tapi kalau orang dapat diperdaya, dapat banyak menerima berkat. Akhirnya saya masuk penjara. Di penjara, saya kumpul penjahat, ya akhirnya keluar dari penjahat kayak gini. Makin parah. Iya tau, enggak mungkin di penjara itu kita bertobat. Karena ketemu dengan senior-senior yang lebih parah, lebih parah itu. Akhirnya saya sakit hati, saya nikah, 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 sampai istri saya tiga belas. Kan enggak apa-apa. Iya tau? Kan enggak apa-apa. Sampai tiga belas. Iya. Oh my goodness. Istri saya tiga belas. Istri cantik, kurang cantik. Istri kaya, kurang kaya. Istri kurus, kurang gemuk, kurang kurus. Pokoknya ada puasnya. Itu masih istri. Katanya kalau istri saya yang sekarang, yang ke empat belas ini. Ini yang pertama dan yang terakhir. Ya tau? Alfa dan Omega. Ya tau? Ketika saya nikah dengan yang terakhir ini, kalau dia ikut ngomong gini. Yang... Itu kan yang nikah yang kelihatan tiga belas. Yang kelihatan. Belum yang desitnya, camilannya. Wah kamu itu. Oke. Tapi ada ya maksudnya, sekarang kita lihat nih foto yang gini gitu ya. Ini foto Pak Mas Hairul nih. Apa tadi? Dembel. Tembel. Tembel. Tembel edan. Tembel edan. Kayak gini, kok ada gitu cewek yang mau gitu sama si tembel edan ini gitu. Satu gini, cewek itu butuh perlindungan. Ya tau? Cewek itu butuh uang. Walaupun gondrong kayak gitu, dilihat casingnya kayak Nokia Jadil 3310. Tapi orangnya jahat nih, hatinya baik. Jadi, mereka butuh perlindungan. Saya terlalu baik mungkin sama mereka. Mungkin mereka seneng karena saya banyak uangnya karena saya bandar narkoba. Kan gitu tuh. Iya, iya, iya. Dan mungkin ada. Dan saya kenalnya kan bukan di tempat-tempat yang biasa. Iya, pasti saya kan di tempat-tempat di sekot, di karaoke, di mana-mana. Kan gitu. Sama. Berarti frekvensinya sama. Dan itu, sorry tadi sempat ngomongin juga soal udah nambahin jimat. Atau kekebalan tubuh. Emang kenapa? Dan tadi itu katanya udah sempat berantem sampai bahkan bunuh orang gitu. Itu, itu. Itu kan di dunia preman, dunia mafia sudah terbiasa atau itu. Kalau kita dikhianati, kita apa gitu. Saling senggol-senggolan itu kan biasa. Huh, oke, oke. Itu dunia yang gak biasa. Iya, iya. Menurut Pak Daniel kan gak biasa. Kalau menurut saya kan biasa. Jadi gini, kalau saya keluar, itu orang Jawa ngomong orang mafia keluar. Penjahat keluar gitu ya. Itu kalau gak pepe, gak lengkap. Semuanya, kita kalah. Makanya saya itu gimana caranya? Saya itu, saya perlengkapi. Makanya kalau di Kristen kan, Pakailah perlengkapan seluruh senjata Allah. Ya, tetapi saya sendiri dulu kan gak ngerti itu. Perlengkapan itu ya. Saya pergi ke kuburan. Pergi ke tempat-tempat yang angker. Kemana, 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 dimana. Saya nyari keris, nyari besi kuning, nyari apa. Tangan saya, saya masukin paku, kekir, keris. Semua itu belajar mulai kecil. Terus nyuri kain kafannya orang mati. Waduh. Terus, kain kafannya orang mati. Ngambilnya itu, ngambil telanjang. Buka pacu, telanjang. Tertentu, kita ambil kain kafannya. Terus, kita tulisin dengan tulisan-tulisan-tulisan. Saya pakai, supaya saya ditembak, gak apa-apa. Dikeroyok, saya di, gak apa-apa. Dan itu, it works. Maksudnya, bekerja gitu. Iya, 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 iya. Makanya waktu saya itu, jadi hamba Tuhan ini, di Menado, diundang di Menado tahun 2014 atau berapa gitu, ditanya, Pak Kairul bisa makan makanan ini? Ya kayak kemarin, Pak Daniel tanya, Pak Kairul bisa makanan ini? Bong pangkai manusia aja saya makan, masa ini, seafood gak dimakan. Sorry banget, kalau yang lagi dengerin podcast ini, sambil makan, ya, maaf ya, gue juga. Tapi itu dulu, ya, tapi itu dulu. Tetep aja jijik. Kalau dulu kan gak ada jijiknya, karena saya itu tertutup, selubung itu belum diangkat. Iya, tapi kalau sekarang inget-inget, ya, gak mau lah. Iya, iya, itu. Iya, tau. Karena, dosa itu gimana tuh? Iya, tapi bener-bener jadinya, udah, spiralnya itu bener-bener kegelapan, bukan cuman kegelapannya, udah bener-bener sampai, darkness, darknessnya itu udah bener-bener pekat banget gitu, udah jatohnya. Lihat itu foto saya itu? Iya. Iya. Tuhan yang saya sembahas sekarang itu keren. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan perolah hidup yang kekal. Itu yang keren. Dan firmannya juga mengatakan, siapa yang letih lesu, berbeban berat, mari datanglah kepadaku, aku memberi kelegaan. Bukan mereka menjadi agama Kristen, bukan. Di rumah itu banyak tamu, banyak orang-orang yang datang, saya ngomong, Pak, saya, saya Hindu, saya Buddha, saya, Tuhan, saya itu gak pernah membawa agama. Kalau saya ditanya, Pak Kirul agamanya apa? Saya gak punya agama, cuma saya pengikut Kristus. Iya lah. Gitu. Makanya kok beda sekarang. Perbedaannya itu, ya sekarang dilihat, sekarang umur saya 33. Yang gondrong itu umur 40-an gitu. Sekarang, saya umur 33. Kok ketawa? Gak tahu. Umur 33, tapi punya 13 istri itu. Maksud gue begini, saya sudah lahir baru, sekarang umur saya 33. Katanya di firman Tuhan, mengatakan gini kalatia itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Wow. Begitu. Tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Island-nya 2 pitcher, perempuannya yang cantik-cantik 2. Hah? Loh? Waktu itu saya pakai hitam-hitam, disini senjata, pistol, gitu. Wah, mabuk. Dia ajak ke gereja, begitu masuk gereja, langsung saya samperin pendetanya. Hari ini saya mau dibaptis. Pendetanya ngomong gak bisa. Gak bisa? Iya. Saya tunjukin, saya bawa senjata. Akhirnya saya dibaptis. patah dan bertenang. Tidak. Tidak-tidak. Kisah. Tidak. 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 Sampai. Terima kasih.